Intro Nelayan lapu biasa menggunakan layak-layak panci untuk menangkap ikan. Alat dan cara menangkapnya cukup sederhana, tetapi sangat bergantung dengan angin. Oke nih Oceanor, jadi tadi kita udah pindah berbagai lokasi, karena bapaknya nggak mau pindah-pindah aja. Karena semuanya apa ya, nyari ikannya. Jadi kita udah pindah ke sana, ke sini. Tadi kita sempat di belakang bukti sana, cuman nggak ada angin, jadi kita nggak mau kasih lagi sini. Pindah lagi ke sebelah sana, nggak ada angin nggak ada? Ada angin nggak ada ikan, jadi kita harus pindah ke sini nih. Nah ke sini nih kayaknya sportnya pas banget sih. Ya. Wah, layang-layang Fikri sempat jatuh nih Oceanor. Tapi nggak apa-apa, ayo coba lagi. Yul Yul, dapet yul. Yul Yul, dapet yul. Yul 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 Yul, dapet yul. Dapet, dapat. Dapet, dapat. Tidak, dapat. Wih, bapak! Wih! Wuh, wuh, wuh. Oschener, kita dapat ikan nih. Makasih, makasih. Makasih, makasih. Weeeyyyyy. Oke, Oschener. Jadi, aku mau masak pake ikan yang unik. Ini adalah ikan sentro yang kita dapetin tadi. Bentuknya dia panjang. Dan tekstur dagingnya ini sangat lembek. Gitu ya. Nanti kepalanya akan kita buang. Dan dalemannya akan kita buang juga. Cuma sekarang aku mau prepare ubu untuk bahan-bahannya. Ini simpel banget. Jadi sekilas mirip kayak bumbu mentega gitu. Buat yang gak bisa masak dan agak ragu-ragu. Kalau memasak yang terlalu ribet, aku bikin satunya. Simpel, cepet, dan guri-guri enak. Langkah pertama, siapkan dan potong bau merah dan bau putih. Lalu selanjutnya, di sini akan ada margarin. Nanti aku olah langsung. Terus jeruk. Ini juga kita masukin di finishing touch ya. Supaya gak ilang rasa asinnya. Terus kita punya terasi. Ini yang udah dibakar. Dan kalaupun yang belum dibakar masih mentah juga gak masalah. Karena nanti akan kita goreng. Yap, ya coba. Beres. Oke, basicnya ini udah. Sudah. Nanti ini kita tinggal cuci aja. Masukkan ikan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Nah, ini gak usah terlalu lama. Ini sistemnya pensier. Bukan deep rice. Oke, Oceana. Ini jadi udah 3 per 4 matang. Crispy-nya udah dapet. Sekarang waktunya kita masukin bawang. Kemudian masukkan jeruk, kemangi, dan juga terasi. Dan ini apinya kecilin. Karena kita udah masukin bawang. Jangan sampai burn. Bawang kita ngasukin margarini. Kalau mau pakai butter lebih enak. Uh. Kalau kalian mau tambahin merica. Kalau kalian mau tambahin cabai. Tambahin aja apa-apa. Ini fleksibel. Dan ini sebenernya udah jadi. Udah ready buat plating. Cuman aku mau sebentar lagi biar lebih. Sampai dalem, 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 dalem. Terdalam pokoknya. Untuk finishing touch-nya. Tambahkan sedikit perasan jeruk nipis. Terima kasih. Oke, Oshinger. Ini udah jadi. Ah. Enak gak? Ini pasti enak banget. Dan ini adalah sentro mentega bawang. Hmm. Enak banget. Ini udah selesai. Aku tinggal cari fikrim. Dia mau makan gak? Kalau enggak. Dia rugi sendiri. Let's go. Oh, Oshinger. Akhirnya sendroenya udah jadi. Ya, Bu. Sekarang. Waktunya kita. Namanya apa? Ini adalah sentro mentega bawang. Wah, dari namanya udah keren banget nih. Sentro mentega bawang. Ini super simpel banget, Vic. Ya. Yang bisa gak bisa masak. Siapa pokoknya. Ya udah. Kita langsung makan ya. You know just what to say. Things that scared me. I should just walk away. But I can't move my feet. The more that I know you're the more. Hadap ya. Kayaknya lembut. Lembut. Terus? Halus gak pangancur. Gak dipunya juga dia melebur. Cuman ini teksturnya banyak pulang. Banyak pulang. Jadi harus hati-hati. Pakai tangan aja dia, Vic. Iya dong. Kita orang Indonesia gak apa dong gak pakai tangan aja. Hahaha. Cobain. Selepas yang satu ini, Fikri dan Yulia akan menjari ikan samadar. Dan mengelanya menjadi keinggaan lozan. Tasty. Tasty.